Badan Pendapatan Asli Daerah Lombok Timur berikan surat peringatan kedua kepada PT LID untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya ke daerah. Adapun, tunggakan pajak perusahaan tersebut diketahui mencapai angka 9,8 miliar rupiah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah utamanya pada sektor penerimaan pajak terus dilakukan pemerintah daerah. Seperti pada Kamis 16 November, Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Lombok Timur Muksin bersama tim optimalisasi PAD Lombok Timur melaksanakan kunjungan ke PT LID di Desa Padak, Guar, Kecamatan Sambelia guna menagih tunggakan pajak perusahaan yang belum tuntas. Muksin mengutarakan jika kunjungan hari ini guna meminta komitmen pihak perusahaan menyelesaikan tunggakan pajaknya sebesar 9,8 miliar rupiah dapat segera tuntas. Tunggakan ini sendiri diketahui merupakan tunggakan pajak bumi bangunan yang belum dibayarkan sejak tahun 2019 hingga 2023. Muksin juga menambahkan, dalam pertemuan ini, pihak PT LID akan menjalin komunikasi bersama jajaran yang lebih tinggi sebelum mengambil sikap pelunasan pajak PBB ke daerah. Ketegasan pihak perusahaan untuk dapat membayar kewajibannya sangat penting, sehingga jika tidak ada pajak yang disetorkan perusahaan ke daerah, maka pemerintah daerah juga akan mengambil sikap. Penggiatan kami hari ini bersama tim optimalisasi BAD Kabupaten Nopo Timur, kami lakukan anjang sana ke salah satu perusahaan yaitu PT LID di Madaguar, Sampai ya dalam rangka kami memiliki sekaligus tidak terhadap PAD daerah yang disana ada Pemadag PBB, yang dilenominalnya sekitar 9,8 miliar. Nah inilah yang kami lakukan, Negusasi ini dilakukan terhadap upaya-upaya meyakinkan perusahaan kita di PT LID ini seperti apa wajiban pajak yang sekarang sudah posisi tunggakannya sekitar 9,8 miliar. Sebelumnya PT LID sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk mencicil tunggakan pajak di maksud setiap bulan, namun baru terbayar dua kali cicilan atau sebesar 600 juta rupiah. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.